Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya di stasiun Prabu Linggo sore hari jam 15.29. Nah, kali ini saya akan hantikan kereta api Sri Tanjung dari Lempuyangan ke Ketapang. Nah, kabarnya kereta api Sri Tanjung kali ini membawa luar dinas kelas ekonomi Kemenhub, teman-teman. Padahal di Dab 9 sendiri tidak ada kereta api yang memakai kelas ekonomi Kemenhub. Akhirnya, kereta api ini ada ekonomi Kemenhub, teman-teman, dikirim ke depo Ketapang. Entah buat apa ya, tapi gosip-gosipnya ini kata teman saya, gosipnya, kabarnya kereta api Mutiara Timur akan ganti rangkaian, teman-teman. Yang sebelumnya memakai stainless steel kelas premium eksekutif, kabarnya akan diganti rangkaiannya menjadi kereta milk steel kelas ekonomi dan eksekutif. Tapi bisa juga dipakai kereta api Belambangan sih ya. Ada dua kemungkinan, antara ganti rangkaian Mutiara Timur atau kereta api baru, kereta api Belambangan. Dan ini BCL mulai ditutup, persiapan masuk stasiun Prabu Linggo. Kereta api Sri Tanjung, membawa dua LD, dua luar dinas, kereta ekonomi Kemenhub. Oke, sudah terlihat Sri Tanjungnya. Luar dinas ada di paling depan. Luar dinas ada di paling depan. Oke, teman-teman, kereta api Sri Tanjung sudah masuk di jalur dua stasiun Prabu Linggo. Benar saja luar dinasnya ada di depan ya, K3 Kemenhub. Dan tadi kebetulan memakai kereta makan kelas eksekutif MP1 milik diposur Apaya Pasar Turi. Dan ini di stasiun Prabu Linggo, kereta api Sri Tanjung akan menunggu bersilang dengan kereta api Wijaya Kusuma. Oke, mari kita pindah ke timur stasiun Prabu Linggo. Oke, saya sudah pindah ke timur stasiun Prabu Linggo. Ini BCL-nya sudah ditutup ya. Persiapan masuk kereta api Wijaya Kusuma, relasi Petapang-Cilacap. Persiapan masuk di jalur satu stasiun Prabu Linggo bersilang dengan kereta api Sri Tanjung. Itu Sri Tanjungnya sudah ada di sana. Oke, mari kita tunggu kereta api Wijaya Kusuma. Oh, memakai logo stiker ya. CC-06-111 atau 15-11. Stiker spesial ulang tahun KAI ke-76. Wah, mantap sekali lor. Stiker spesial ulang tahun KAI. Stiker spesial ulang tahun KAI. Oke, kereta api Wijaya Kusuma telah masuk di jalur satu. Oke, itu dia kereta api Sri Tanjung yang membawa luar dinas. Dua K3 Kemenhub. Yang depan adalah K3 Kemenhub biasa. Total 80 tempat duduk. Dan yang belakang merupakan Defable, teman-teman. Total tempat duduknya 64. Kabarnya, K3 ini diasistensikan ke Ketapang. Antara digunakan untuk kereta api Mutera Timur atau digunakan kereta api baru, yaitu kereta api Belambangan Express relasi Ketapang-Semarang. Antara kedua itu sih, mari kita lihat ya beberapa minggu ke depan. Ini K3 Kemenhub, milik Dipo Jogja, diasistensikan ke Ketapang. Padahal di Defable 9 tidak ada kereta api yang memakai K3 seperti ini. Mari kita tunggu saja sisanya ya. Masih ada banyak kereta yang belum dikirim ke Ketapang. Dan ini sudah mulai ditutup BCL-nya. Persiapan berangkat kereta api Sri Tanjung. Mari kita saksikan. Mulai hujan guys, ngiyup saya guys. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke Sri Tanjung sudah berangkat dan waduh guys hujan terus guys. Dan entah video ini lanjut. Hari apa? Mari kita lihat kereta ekonomi lainnya akan dikirim ke Banyuwangi hari apa. Mari kita tunggu saja ya. Ya teman-teman sekarang 3 hari kemudian, tanggal 31 Januari 2022, sore hari jam 15.20. Kali ini 2 kereta ekonomi Kemenhub dikirim lagi ke Ketapang teman-teman. Ploter kedua. Sebelumnya 2 K3 sudah dikirim. Sekarang 2 K3 lagi dikirim ke Banyuwangi. K3 Kemenhub milik Dipo Jogja, Jakarta. Kali ini diluar dinaskan oleh kereta api Sri Tanjung. Padahal di Dauk 9 tidak ada kereta api yang memakai ekonomi Kemenhub ya. Kayaknya sih bakal ada sesuatu di Dauk 9. Antara kereta api Mutiara Timur ganti rangkaian. Atau enggak adanya kereta api baru yaitu kereta api Belambangan Express. Dan ini saya sudah di spot tikungan peta bayaman Profolinggo. Akan hanting kereta api Sri Tanjung. Luar dinas ekonomi Kemenhub. Untung settingannya pas. Oke teman-teman. Kali ini saya pindah ke stasiun Profolinggo. Itu Sri Tanjung bersilang dengan kereta api Wijaya Kusuma. Sri Tanjung jalur 2, Wijaya Kusuma jalur 1. Dan ini BCL ditutup. BCL ditutup dan terdengar 935-nya. Kereta api Sri Tanjung berangkat dari stasiun Profolinggo. Jindenku Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.